Sebanyak 20 laporan aduan penyalahgunuan dana desa masuk ke Kejaksaan Negeri Sungai Penuh selama 9 bulan terakhir. Namun Kejari masih menunggu tindak lanjut dari Inspektorat terkait ada temuan kerugian atau tidak. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Romi Arizianto mengungkapkan, sejauh ikut telah ada 20 bekas aduan laporan penyimpangan dana desa yang diterima pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Laporan ikut diadukan masyarakat dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Gerinci. Sebagai tindak lanjut adunyok aduan penyimpangan dana desa pihak Kejari Sungai Penuh akan menyurati Inspektorat untuk mengklarifikasi maupun meneliti laporan dari masyarakat. Mengingat proses penyelidikan hingga penuntasan kasus penyimpangan dana desa yang dapat berugikan negara, terlebih dahulu ditangani oleh Inspektorat. Alikom mengacu adunya MOU antara Mendagri, Kapolri dan Kejaksaan pada tahun 2018 yang menyatukan laporan penyimpangan dana desa ditangani terlebih dahulu oleh Inspektorat. Namun nantinya jika ditemukan jalan buntu penyelesaian penyimpangan dana desa yang ditangani oleh Inspektorat, maku atas dasar rekomendasi Inspektorat pihak Kejari Baru Biso menindak secara hukum, guna menuntaskan kasus pekaru penyelewengan desa tersebut. Selama tahun 2020 telah ada seorang kepala desa yang memiliki ketetapan hukum yang impah dan ditetapkan sebagai tersangkau atas kasus penyelewengan dana desa. Untuk laporan disini ada sekitar 20-an pengaduan, terhitung dari Januari sampai 1 September. Hal ini sudah kita dimintakan melalui APIP, yaitu baik di Inspektorat Kota Sungai Penuh dan untuk Kabupaten Inspektorat Kabupaten Kerinci. Dalam hari ini, sebagian ada yang sekitar 2 atau 3 hasilnya disampaikan ke kita dan sisanya mereka masih melakukan audit karena kondisi COVID-19 sampai saat ini belum ada jawaban daripada Inspektorat. Fenderi, Cep TV, Ngabak Terima kasih.